Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikman Seregar, perwakilan dari tim MK. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan indopremier sekuritas yang telah menelenggarakan punggur trading competition. Oke, kami tim MK beranggota. Saya sendiri sudah melakukan trading di pasar saham kurang lebih 4 tahun yang lalu dan teman saya sudah melakukan trading di saham kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kurang lebih ini alur ataupun skema investasi yang kami gunakan setelah transaksi di pasar saham. Kemudian selama perlombaan kami menggunakan 2 analisa. Analisa pertama fundamental dan kedua teknikal. Namun di kondisi pandemi ini, analisa fundamental tidak terlalu berpengaruh. Kami lebih cenderung menggunakan analisa teknikal. Kenapa? Karena fase market yang sedang panik selling ini, hampir seluruh saham, baik itu saham LQ45 yang notabene fundamentalnya bagus, juga harus unblock akibat tadi fase panik selling karena pandemi COVID-19. Seperti itu, kami lebih cenderung menggunakan analisa teknikal. Selama trading, kami membeli 3 saham atau 3 emiten yang pertama ada seril, kemudian ada antam, dan 3 ada kurang. Kenapa kami membelinya cuma 3? Karena kami sendiri terkendala di akun, ataupun kami melakukan perubahan akun di awal sesi perlombaan. Karena kami tahu, ini lomba trading yang memiliki model cuma 100 ribu, sementara akun iPhone saya waktu itu adalah akun syariah. Sehingga kami sepakat untuk mengubah akun kami menjadi akun regulan. Namun, karena kondisi pandemi dan sebagainya, administrasi dan proses perubahan akun membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga waktu itu selesai di tanggal 20-an. Dan kami baru bisa transaksi atau pun trading untuk lomba ini pada tanggal 24, sekitar tanggal 24. Dan di sisa waktu 3-4 hari tersebut, kami sudah memaksimalkan, sehingga kami membeli 3 saham ini dan alhamdulillah memberikan prospek yang cukup bagus. Oke, langsung saja saya membahas saham yang kami beli. Yang pertama, saham Seri Reziki Smart & BK. Sebagaimana kita tahu, ini adalah taham yang bergerak di bidang tekstil atau penggarmen. Pertama, dari analisa fundamental, kita bisa melihat Seriil ini merupakan pernah masuk dalam LK45. Kalau tidak salah juga masih masuk ya. Dari segi fundamental, Seriil memiliki laporan keuangan yang cukup bagus. Baik dari rasio pairnya, BVPS, PBV-nya masih sangat murah. Masih di bawah 1, return on asset dan investment-nya juga masih sangat tinggi. Artinya, secara jangka panjang ini perusahaan sangat bagus. Namun, di lomba ini kita melihat dari jangka pendek. Sehingga kita harus melihat dari analisa teknikalnya. Dari news yang mendukung, sangat mendukung untuk signal-signal positif dari Seriil. Karena kita tahu, di Maret kemarin, peningkatan kebutuhan masker meningkat. Sehingga Seriil sangat prospek untuk kita jadikan pilihan dalam trading maupun prestasi. Oke, dari analisa teknikal kita bisa melihat, dari waktu kita sebelum pembelian, terbentuk pola exhaustion gap. Di sini terjadi exhaustion gap yang menandakan adanya potensi untuk rebound dari penurunan yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian, ditambah dengan pola inverted hammer di titik strong support-nya. Dan ini juga mengindikasikan signal untuk pola rebound. Itu terjadi, pola bullish terjadi. Kemudian, ditambah lagi dengan pola spinning top. Sudah sangat membuktikan bahwa saham Seriil akan masuk ke pola bullish ataupun akan terjadi uptrend. Dan ditambah volume dari pembelian yang meningkat. Sehingga kita memutuskan pada tanggal 26, kita membeli saham dari Seriil. Dengan kita pembelian di harga Rp. 135, kita menaruh stop loss di titik support Rp. 114. Dan target price kita di harga Rp. 104. Namun, karena waktu perlombaan ini hanya pada tanggal 27 Maret, kita terpaksa menjual saham Seriil di harga Rp. 159. Kita mendapat perhubungan kurang lebih 15-20% dari saham Seriil ini. Kemudian, saham kedua yang kami beli adalah saham Antam. Ini merupakan saham yang kami lihat bagi kita. Saham pertambangan emas. Mungkin tetapi kalau dari segi analisa fundamental, saham ini kurang terlalu prospek yang terjangka-manjak. Walaupun dari PBV-nya masih cukup kurang, namun return-nya masih kecil. Kita lebih fokus ke analisa teknikalnya. Dan juga dari segi news, sangat bagus dari Antam sendiri. Dan kita tahu bulan Maret kemarin harga emas sedang naik-naiknya. Dan di harga tertingginya. Itu Seriil masuk dalam screening saham untuk kita trading. Oke, masuk ke analisa teknikal ya. Kita lihat di sini terbentuk trend bearish. Trend downtrend. Trendnya turun. Kemudian, kita lihat di tanggal 23 Maret. Di sini terbentuk kembali pola exhaustion gap. Yang menandakan adanya potensi ribon dari penurunan yang telah terjadi cukup lama. Kemudian, dikonfirmasi lagi dengan pola bulis harami di tanggal 26. Yang menandakan akan terjadi kenaikan harga. Karena posisi bid volume permintaan itu tinggi. Akhirnya, kita melakukan pembelian. Pembelian saham Antam ini di harga Rp. 380. Artinya, di tanggal 26. Kita menaruh stop loss di titik support Rp. 339. Dan menaruh target price di Rp. 487. Sebenarnya di titik support yang atas. Ini adalah TP2 kita. Namun di TP1 kita menentukan di Rp. 490. Kemudian kita menjual tepat sehari setelah kita beli. Itu di harga Rp. 492. Kita mendapat keuntungan hampir 30% lebih dari saham Antam. Oke. Oh ya, kita bisa lihat juga di sini. Tepat di EMA 34. Terbentuk ya, rally-rally-nya. Saham Antam ini tidak dapat menembus Rp. 34. Dan kita sangat tepat ketika menjual di harga Rp. 492. Walaupun memang itu adalah hari terakhir dari lomba trading kita. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan. Saham ketiga yang kami beli adalah saham Pura. Saham Pura ini merupakan saham yang baru listing di tahun 2020. Jadi, kita tidak bisa ngetrack dari segi fundamentalnya. Karena fundamentalnya kurang bagus untuk dilihat. Tetapi, dari segi newsnya, ini memberikan sinyal-sinyal yang positif terhadap perusahaan ini. Oke, kita bisa lihat dari segi analisa teknikalnya. Terlihat saham Pura ini termasuk dalam kondisi beris. Ya, karena IHSG kita memang sedang anjok akibat pandemi COVID-19. Bisa kita lihat di sini, kami membeli saham Pura di harga Rp. 86. Saat itu kami lihat adanya peningkatan pembelian jumlah volume dari saham Pura. Kemudian, kita letak stop loss di harga Rp. 79. Dan target price di harga Rp. 130. Namun, di tanggal 27 Maret, saham Pura juga belum menyentuh TP-nya. Namun, tepat di titik stop loss-nya yang kita buat, akhirnya kita jual lah. Di harga Rp. 79. Sehingga kita floating loss sebesar 8 persenan. Ya, seperti itulah teman-teman, 3 saham yang kami beli di Lomba Bogor Trading Competition. Kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.000 dari modal Rp. 100.000. Oke, baiklah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan study case. Yang nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana sikap para investor untuk menghadapi market yang terus turun dikarenakan kekhawatiran masyarakat Indonesia? Jadi, menurut saya, sikap pertama yang harus dilakukan seorang investor adalah disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Jadi, jika sudah menyentuh titik cut loss, seharusnya seorang investor itu harus menjual sahamnya untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Namun, jika case-nya ini sahamnya sudah turun sangat mendalam, kita bisa pakai sikap yang kedua. Sikap kedua yang harus dilakukan adalah optimis. Sikap optimis. Karena kita mengetahui saham di bursa kita pernah mengalami 2 kali krisis. Kita bisa lihat di tahun 1998 dan tahun 2008. Namun, terbukti selama 2 kali krisis itu, bursa kita naik. Mampu naik kembali dengan harga normal. Cukup, butuh waktu 1-2 tahunan. Oleh karena itu, jika saham teman-teman sudah terlanjur turun, mendalam dapat melakukan pemilihan Fs Down untuk saham-saham yang sudah turun dengan menggunakan golden ratio dari Fibonacci. Seperti itulah teman-teman sikap yang harus kita lakukan. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Analisislah dampak dan valuasi potensial loss yang dapat terjadi. Oke, kalau ini kita lihat dari case saham yang kami beli. Kami sudah menghitung potensial lossnya dari saham yang kami beli. Jadi, kami membeli saham-saham yang punya potensial loss lebih kecil dari potensial gainnya. Dapat kita perhatikan contohnya adalah saham Antam. Teman-teman bisa lihat di sini kami beli potensial lossnya hanya sekitar 5-10% dari harga. Sedangkan potensial gainnya atau target price yang telah kami tentukan itu sebesar 30-40%. Begitu pula dengan saham-saham yang lain. Namun jika case-nya terkait dengan IHSG, memang potensial loss yang kita lihat dari IHSG memang cukup besar. Dikarenakan kondisi IHSG sendiri masih dalam keadaan trennya beris. Walaupun sudah membutuhkan standar improvement, namun belum adanya tanda-tanda terbentuknya pola bullish karena belum ada higher peak dan higher trust. Begitulah jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang ketiga, tipe risiko keuangan yang akan timbul. Di tengah pandemi ini, tipe risiko keuangan yang akan timbul akan sangat negatif apabila memang vaksin dari COVID-19 ini belum ditemukan pada bulan depan ataupun bulan selanjutnya. Kenapa? Karena COVID-19 ini sudah sangat membuat dampak besar terhadap ekonomi kita. Banyak orang yang harus diliburkan, operasional perusahaan diliburkan, WFM, PSBB, dan sebagainya. Sementara perusahaan terus mengeluarkan dana untuk operasional. Dan itu akan menjadi berubahan bagi perusahaan dan kemungkinan jika ini terus terjadi dalam waktu yang lama akan terjadi krisis dan penghentian atau pemberhentian PHK besar-besaran. Sehingga tipe risiko keuangan akan sangat negatif jika memang vaksin atau perobat dari COVID-19 ini belum ditemukan. Kemudian yang keempat, inovasi Anda dalam membalikkan risiko keuangan menjadi potensi keuntungan. Inovasi dari kami, yang pertama, tidak ada pilihan lain jika memang kita memiliki saham yang sudah turun dalam. Kita harus paham dengan analisa teknikal dan kita harus membeli saham itu lagi atau average down. Saham-saham tersebut bisa menggunakan golden ratio dari Fibonacci Retrassment atau Extension. Kita bisa beli lagi saham-saham itu di harga yang sekarang memang lagi sangat murah. Sehingga jika terjadi kenaikan, kita bisa mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian yang kelima, bagaimana kinerja investasi masing-masing saham Anda dalam periode kompetisi. Oke. Alhamdulillah, kinerja dari saham yang kami beli cukup baik. Sehingga menghasilkan keuntungan yang cukup besar, walaupun kami hanya membeli 3 emittance saja. Seperti itu. Kinerjanya, contoh, misalkan ini, kita ambil contoh satu antar. Kinerja dari perusahaan ini, dari fundamentalnya, walaupun tidak terlalu bagus, namun reaksi dan kebutuhan kenaikan harga emas naik. Kemudian juga kinerja dari teknikalnya sangat berfungsi dan sesuai dengan prediksi kita, sehingga mencapai target price yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.